Pada bulan suci ramadhan, pasar beduk di Kabupaten Marujambi menjadi cucukan masyarakat pemburu takjil. Dari sekian banyak menu yang tersedia, kuliner khas Marujambi gulai belut menjadi yang paling diburu oleh pembeli. Beragam kuliner dijajakan di Bazar Takjil Pasar Beduk Sengiti Marujambi. Di pasar ini, masyarakat dapat menemukan berbagai jenis makanan untuk menu berbuka puasa di bulan ramadhan, salah satunya gulai belut. Hidangan ini merupakan salah satu menu khas Marujambi yang paling dicari pembeli. Pedagang di pasar beduk sengiti rata-rata menyediakan gulai belut sebagai menu makanan andalan. Rasanya yang khas, gurih dan enak, ditambah lagi dengan harganya yang bersahabat, membuat sajar ini menjadi makanan yang paling laris terjual. Harganya dibanderol mulai dari Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi. Monda, salah satu pedagang, mengatakan selain laupau, ia juga menjajakan beragam kue basah seperti padamaran, bolu kocok, kue gandus, dan berbagai jenis makanan takjil lainnya. Sentra kuliner yang dibuka khusus di bulan ramadhan ini menjadi tempat yang paling ramai dikunjungi masyarakat Sengiti Marujambi. Alhamdulillah, kadang habis, kalau buka habis itu sore-sore habis lah, tak ada habis. Ini dibuka sejak kapan ya pasar beduk ini? Setengah tiga. Setengah tiga ya, sampai habis? Sampai jam enam habis. Ini di pasar beduk ini yang dipavorit masyarakat apa ya? Belut. Gelai belut ya? Enak, kental, murid. Bahannya apa seginya? Bahannya daun kunyit, daun salam, banyaklah daun keduduk, daun bangun, banyak. Itu jualannya seperti apa ini? Satu porsinya berapa? Hah? Satu porsinya berapa? Satu porsinya dua puluh. Dua puluhnya ya untuk bule-bulut. Paling gigi, lima belas. Bule-bulut ini makan khas moro jamie atau gimana? Moro jamie. Moro jamie ya? Iya. Cepat lakuinya ini? Hah? Cepat lakuinya ya? Cepat lakuinya. Setiap hari selama Ramadan, warga mulai memadatiba serta jil pada sore hari jelang waktu berbuka puasa. Di tempat ini, harga makanan yang dijajakan oleh pedagang juga sangat terjangkau bagi para pembeli. Dari Marocambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Terima kasih. urer. whoever...